Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua Sobat pengangguran, para pencinta pohon anggur Kali ini saya mau mengupdate Informasi terkait Pohon anggur Yang telah kita pangkas Di tanggal 15 Oktober Tahun 2022 Sekarang adalah tanggal 1 Desember 2022 Jadi totalnya Sudah 1 bulan setengah Atau kurang lebih 45 hari setelah pemangkasan Kita akan update Ininya perkembangannya Yang pertama adalah Dari pemangkasan pruning total kemarin Yang bisa berbuah dengan baik adalah jenis anuta Untuk Nizina dan lain-lain Nizina, Zulian Kemungkinan besar metodenya adalah Harus potong pucuk ya Atau pruning pucuk Jadi tidak cocok dengan pemangkasan total Mari kita lihat update dari buah-buah yang Telah jadi Ini adalah jenis anuta ya Lombayan besar dompolannya Kemudian buahnya ini Masih hijau Karena memang usianya baru 40 hari setelah pruning Estimasi saya adalah Dia matang total itu Setelah 120 hari ya Jadi kalau Oktober, November, Desember, Januari Kemungkinan besar Februari ya Februari tanggal 15 Ya baru matang sempurna Jadi betul-betul matang Kalau perlu sampai sudah terjadi Menjadi kismis ya Jadi ini untuk dompulan buahnya Lumayan besar Ada beberapa yang sudah saya bungkus Dengan cover fruit ya Tujuannya supaya Tidak diserang oleh Hama Terutama yang biasa Yang membolongi batang disini Jadi ada hama yang bisa menanamkan Lavanya Sehingga nanti dia akan busuk Kemudian Kita bersyukur ini musim panas Tetapi memang setiap hari hujannya di Ambon Walaupun musim panas Hampir setiap hari hujan Hanya setiap hujannya itu di sore hari Sampai malam Kalau sudah pagi Dia tidak hujan lagi Dan siangnya sangat panas Ini untuk dompulan Jumlahnya lumayan banyak ya Ini saya estimasi sekitar 40-50 dompol Kita belum bungkus semua Jadi belum bisa dihitung Nanti setelah dibungkus Baru kita bisa hitung Perkembangannya cukup baik Kemudian Batang-batang juga tumbuh dengan baik Dugaan saya ini karena memang Sudah tidak terkena air hujan lagi Untuk jenis anuta itu sangat Sangat apa Sangat lemah Ketika kena air hujan Bila kena air hujan Dia akan mudah sekali Untuk Terkena jamur Nah nanti Setelah ini Saya akan coba juga Melakukan Potas pucuk ya Untuk jenis anuta ini Untuk batang-batang Yang Tapi saya juga Ragu ya Kalau potas pucuk Kita biarkan saja lah Nanti kalau ada bunga Kita buang saja Karena mulai tumbuh Bunga-bunga di anuta ini Bagian pucuknya Seperti ini Nah ini sudah mulai tumbuh bunga lagi nih Nah itu dia ada bunga Di sana di ujung sana itu Bahkan bunganya dari Apa namanya Dari tunas air ya Dari tunir Nanti kita buang-buangnya saja lah Untuk saat ini Supaya nanti Harapannya dia siap lagi Dibuahkan di bulan Februari Mungkin ini Sekilas Perkembangan Masih dari saya Untuk Hasil pemangkasan 15 Oktober Tahun 2022 Dan sekarang 1 Desember 2022 Terima kasih Kawan-kawan Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!